Halo guys, kembali lagi dengan ADV Gamers Kali ini kita mau nyobain beli mobil Ferrari Polisi yang ada di game TRID Update guys Wah, mantap banget ya Nih, di belakang kita udah ada Lamborghini Polisi teman-teman Dan nanti kita bakalan membeli mobil Ferrari Polisi Kira-kira kencang mana ya Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya Nah, disini aku ditemenin sama co-creator game TRID Namanya Pak Liaksus guys Terus di sampingnya ada Binson Mantap Oke, nggak usah lama-lama langsung saja kita let's go Nah, ini kita mulainya dari depan Plaza Indonesia teman-teman Plaza Indonesia ini ada di deket bundaran AI ya Wih, Pak Co-creatornya pake mobil apa ini teman-teman? Ini mobilnya belum pernah aku lihat di game TRID lho Tapi kenapa udah dipake sama Pak Co-creatornya ya Nih, untuk bagian depannya keren banget Nanti kita coba review bareng sama mobil Ferrari-nya teman-teman Oke, langsung saja kita ke dealernya dulu Oke, biar nggak lupa kita review mobil Lamborghini-nya dulu ya guys Sambil kalian lihat guys Kira-kira mobil Ferrari Polisi dan Lamborghini Polisi keren mana nanti guys Nih, untuk Lamborghini Polisi kayak gini Bagian depannya Wow, boys banget guys Lampunya Keren ya Terus disini juga ada master panelnya Kalian bisa hidupin si Rinanya disini teman-teman Tuh kan, keren Kalian mau pencet si Rinanya juga bisa Wih, mantap banget guys Nih ya, untuk mobilnya Bagian sampingnya Wih, velgnya bener-bener boys guys Keren banget loh Oke, kita coba gaspol ya Kira-kira top speed-nya mobil ini berapa teman-teman Ya, langsung kita gaspol Waduh, di depan udah mentok guys Kita lihat Oh, jadi top speed-nya Lamborghini Polisi ini adalah 308 km per jam teman-teman Loh, loh, sampai nyangkut ini Ini kalian nggak bisa dimundurin loh mobilnya Tolong, tolong, wih Kita coba mundurin ya Tuh kan, udah nyangkut Wow, soalnya disini ada kok kreatornya langsung dihapus guys Merah-merahnya Mantap ini Kok kreatornya sakti guys Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi Kita langsung ke dealer Ferrari Polisi aja ya guys Biar nggak kelamaan Oke, jadi dealernya ada disini guys Di Polsek teman-teman Ini adalah dealer mobil emergency ya Loh nih, mobilnya keren banget ini Kira-kira belinya dimana ya Oke, kita langsung beli saja mobilnya Nah, jadi mobilnya ada di paling bawah sini guys Nih, kita akan beli mobil ini Ferrari 488 Pista Polisi Tahun 2020 guys Wow, ini liverynya udah Ini livery mobil polisi yang baru guys Keren banget ya Untuk HP-nya 702 Dan harganya 18 miliar 780 juta rupiah guys Wah, mahal banget ini Untung disini tadi aku udah dikasih uang sama Pak Liaksus Uangku jadi 122 miliar guys Banyak banget ini Banyak banget ini bisa untuk membeli semua mobil yang ada di game TRID guys Oke, kita coba warnain apakah bisa Oh, kayaknya nggak bisa ya teman-teman Eh, tapi bentar guys Ini kenapa di bagian depannya ada yang bisa berubah warna guys Tuh kan Ada kayak garis gitu Dan bisa berubah warna teman-teman Wih, keren ini Kita kasih warna apa ya guys Kita kasih warna merah aja ya Tuh, boys kan Langsung kita bayar Apakah warnainya tetap bakalan ke save Oke, sekarang kita lihat mobilnya teman-teman Adalah kayak gini guys Keren banget ya Oke, kita bakal review mobil polisinya dulu teman-teman Nih, dari bagian depannya kayak gini Wah, ini keren banget loh Di bagian depan ada tulisannya polisi Terus ada garis 3 gini Sama yang ini jadinya garisnya ada 6 guys Ini soalnya udah livery mobil polisi yang baru teman-teman Tuh kan, ada tulisannya OP-2-4-1 Wih, ini biasanya buat ngawal ini Ini buat ngawal mobil apa wih Kenceng banget Ini kalau buat ngejar maling Pasti udah langsung ketangkep guys Loh, ternyata beneran ke save guys Nih, warnaku tadi yang warna merah beneran ke save Keren ya Jadi beda sama polisi pada umumnya guys Untuk plat nomernya kayak gini Ini plat nomer khusus mobil polisi teman-teman Lampunya keren ya Lanjut bagian sampingnya Untuk bagian sampingnya kayak gini teman-teman Kita lihat dari bagian depan guys Disini ada kayak tambahan-tambahan gini ya Keren ini Jadi semakin boys guys Terus untuk kaca spionnya kayak gini teman-teman Sudah kaca spion Ciri khasnya Ferrari ya Untuk velgnya kayak gini Wih, ada kali peremnya dong Lanjut bagian belakangnya ada ini guys Ini kayak lubang buat aerodinamis gitu ya Terus lanjut belakangnya kayak gini teman-teman Disini ada tulisannya patwal polisi Wow Yang paling boys bagian belakang ini guys Nih bagian belakangnya Diffusernya besar banget ya Mantap ini Disini ada kenal potnya dua Coba nanti kita geber-geber Apakah ada backfire-nya teman-teman Terus untuk lampunya kayak gini ya Keren loh ini Oh ternyata untuk bagian yang aku cat tadi Beneran kesef teman-teman Nih sampai belakang juga warnanya merah dong Ini bener-bener beda sama polisi pada umumnya guys Ada warna merahnya soalnya Oke gak usah lama-lama Langsung saja kita cobain mobil polisinya Nah kalau pas awal-awal Nanti suara mesinnya kayak gini ya teman-teman Ini bener-bener sangar banget Suara mobil supercar ini guys Kita coba geber-geber ya Wow mantap guys Ini suaranya mobil Ferrari loh Tuh kan keren banget Kita coba geber-geber ya Apakah transportnya bisa keluarin api Oh ternyata gak bisa guys Wow padahal ini mobil Ferrari Lah Ferrari loh Tapi kenapa gak bisa keluarin api Oke yuk langsung saja kita coba Nah disini ada master panelnya guys Untuk master panelnya kayak biasanya Disini ada buat lampunya Tadi udah aku hidupin ya Terus ada sirine manual Disebelahnya ada klakson Terus ada whale Ini sirine ya guys Terus yelp Peaser Terus ada Hilo Oh halo itu kayak gini guys Nih coba kalian dengerin ya Suara apa ini teman-teman Bagi kalian yang tau suara apa ini guys Coba jawab di kolom komentar ya Yuk yuk langsung saja kita coba Kekuatan mobil Ferrari Ferrari Polisi ini teman-teman Suaranya udah sangar banget gini Biasanya kecepatannya Kenceng banget teman-teman Sambil jalan kita sambil coba fitur mobilnya teman-teman Untuk lampunya kayak gini Terus untuk hazardnya kayak gini teman-teman Keren ya Tuh bagian belakangnya Bois banget guys Terus klakson biasanya kayak gini Oke sekarang kita bakalan coba balapan naik Ferrari Polisi teman-teman Ini ceritanya jadi malingnya Terus aku Polisinya Apakah nanti bisa nangkep malingnya dengan mudah Yuk langsung saja kita hitungin ya Nanti kita biarin GR-jarisnya jalan duluan teman-teman Oke 3 2 1 Go Langsung kita gas Tuh Kita biarin GR-jarisnya jalan duluan guys Nah udah agak jauh ya Langsung kita gas Pol teman-teman Wow akselerasinya kenceng banget tuh ini Yap Dan untuk belaknya ini lebih enak guys Tuh kan auto kesalip dong Mantap Oh dan untuk top speed mobil ini adalah 325 km per jam guys Mantap banget ini Kalau cuma lawan GR-jaris ini kecil banget ya Soalnya ini udah termasuk mobil supercar yang kenceng banget teman-teman Nice Oke biar kalian gak penasaran sama kecepatan mobil ini Kita ulangi sekali lagi guys Loh 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 Sampai bisa terbang guys Oke 3 2 1 Go Langsung kita gas Pol teman-teman Wah kenceng banget ini akselerasinya Yap Kita gas Pol terus Loh kan udah top speed guys Tuh ada tanjakan Wuhu Kita terbang dikit teman-teman Loh ini bener-bener kenceng ya Dan untuk belak-beloknya ini lebih enak daripada Lamborghini guys Kalau Lamborghini tuh beloknya agak susah teman-teman Loh loh malah kayak main skateboard guys Bisa freestyle juga ini woy Oke sampai disini dulu keseruan Kita nge-review mobil Ferrari Polisi yang ada di game TRID update guys Wih Ini bener-bener boys ya Mobil Polisi terkencang yang ada di game TRID ini guys Oke terima kasih buat Benson yang udah ikut keseruan kali ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya Oke See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax